Hai Hei wassupra bro selamat datang di Ocah desa koma galia soca main game ya oke bro apa kabar bro kalian baik-baik aja kan ya bro ya enggak ada yang kena Corona kan bro ya kalau kalian kena Corona virus ya kalian kalau kena Corona virus kalau belum kena juga ya ya kalian tetap pakai masker ya kalau keluar nih Ucah ingetin lagi nih biar kalian gak dijauhin temen-temen kalian nih ntar nggak ada yang ngajakin mabar lagi gara-gara kalian kena virus Corona tapi kita saling berdoa gitu ya semoga diantara kita nggak ada kena Corona virus ya bro ya karena itu ngeri sih ya gimana ngeri coba itu aja bisa bikin orang mati ya kan apalagi Ocah nih bro Ocah soalnya tinggal di kawasan depok nih bro ya ya doain aja semoga Ocah nggak kena Corona gitu loh ya 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 udah deh cukup basa-basi nya bro ya Sekarang Ocah mau kasih tau kalian attachment yang biasa Ocah pake di COD mobile nih bro ya untuk kalian yang pengen tau attachment PDW Ocah atau attachment senjata lainnya karena Ocah nggak hanya bisa pakai PDW kadang Ocah kalau bosen ya bosen banget pake PDW tuh Ocah pake type 25 pake MSMC pake sniper udah boleh diantara tiga senjata itu ya Ocah kasih tau nih attachment sama persenya sekalian ya Ocah jelasin ke kalian Oke Bro Oke kita langsung ke mana nih Cloud out ya anjay Oke 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 Ocah pake PDW ini dari apa nih dapat dari rolet kalau ini menurut Ocah perbedaan senjata skin itu mempengaruhi kayak recoil atau performa senjatanya bro asli ini beda banget nih kalau pakai PDW Ocah saranin pakai punya Ocah atau pakai nih PDW ini tahun baru itu Cina no ya Lunar New Year atau pakai yang warna hijau zombie apa gitu namanya poin diantara tiga itu aja makinnya jangan yang lain asli karena Ocah udah nyobain sendiri ya bro ya Ocah tuh setiap ada senjata PDW masuk nih Ocah membandingkan gimana performa senjata ini gitu loh ya dibandingkan skin yang ini itu nggak tahu ini apakah sugesti Ocah sendiri atau emang kenyataannya begitu tapi nggak ada cuma senjata PDW contohnya ada AK47 kalau nggak salah itu udah beberapa pekan yang lalu gitu semenjak update-an senjata itu AK47 itu ada skin yang OP ada yang enggak gitu loh aneh banget dan msmc juga msmc kalau kalian tahu ya msmc yang paling enak tuh dari dulu ya senjata ini ancient ancient ini yang warna biru ini ya bro ya kayaknya semua pro player itu rata-rata pakai skin yang ini nggak tahu nih apa ya nggak tahu apakah ada perbedaan performa gitu loh ya Ocah nggak tahu juga tapi menurut Ocah pasti ada gitu nggak tahu ini sugesti atau apa tapi yang jelas kayaknya ada oke dan oke Ocah bakal ngejelasin semua tentang loadout ini tentang perks juga oke ke kalian bro jadi kalian nggak boleh skip videonya dan kalian harus subscribe dulu ya biar kalian tidak ketinggalan video Ocah kedepannya gitu loh kalau Ocah upload kalian aktifkan loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan gitu loh ya oke jadi PDW Ocah ya bro nih PDW Ocah jadi PDW Ocah tuh pakai red dot side eh salah red dot side for grip quickdraw fmg dan menurut Ocah lagi nih ya urutan apa ya urutan attachment itu mempengaruhi nggak tahu ini apa ya pokoknya menurut Ocah aja nggak tahu yang lain gimana ya kalian sih terserah kalian itu pendapat kalian kalau tentang senjata kayak gini tapi menurut Ocah urutan attachment itu mempengaruhi nggak tahu nggak tahu kenapa dari dulu soalnya Ocah pernah nyoba-nyoba gitu ya kapan hari Ocah urutin terus kayak ada kecocokan aja gitu kalau misalnya taruh four grip di depan terus quickdraw kedua dan FMJ ketiga nggak tahu ada perbedaan aja rasanya gitu dan selalu itu Ocah gunain di semua senjata ya pokoknya four grip di depan quickdraw tengah FMJ terakhir nih coba kalau kalian nggak percaya nih ya tuh FMJ Ocah taruh terakhir ya artik Ocah kadang juga pakai sniper artik ya bro kalau lagi bosen nih PDW MSMC Ocah pun four grip depan ya kedua quickdraw kalau MSMC menurut Ocah nggak perlu FMJ ya Ocah pakai extended magazine tuh pokoknya mempengaruhi bingung Ocah juga nggak tahu kenapa kayaknya emang ini otak Ocah ya otak Ocah aja kali ya ya sugesti gitu loh tapi kadang main set itu mempengaruhi bro asli ketika main set kita jelek main main kita tuh biasa ikutan jelek kalau lagi bagus nih lagi bener-bener harumnya main kita tuh ikutan bagus nggak tahu kenapa selalu gitu dan selanjutnya Ocah kasih tahu perk ini jadi Ocah punya lima lot out ya Ocah biasanya sediain utobo mission lumination gitu loh ya ada perbedaannya nah kalau ini search and destroy utobo mission Ocah pakai lightweight biar larinya makin kenceng terus full image tuh berkurang gitu deh kalau yang perk keduanya tuh Ocah pakai hardwired misalnya musuh masa treatment gitu ya jadi ya kita nggak bakal kena trip main mereka gitu loh kalau kalian yang raster tapi nggak pakai hardwired Wah itu bahaya banget sih bro kalian harus pakai apalagi search and destroy karena kalau kalian mati kalian bisa dihina-hina mati met kalian ya setiap kalian tuh nah terus selanjutnya cepetet silence ini wajib banget sih kalau seorang laser tanpa pakai dead silence Wah itu setiap kemana-mana kalian bisa ketahuan gitu ya itu serem banget sih jangan sampai kalian tidak pakai ya domination-domination nih ya per kocha kalau attachment sama semua attachment sama semua kalau per kocha biasanya pakai ini Oke kalau pakai domination per pakai lightweight itu udah pasti kalau pakai ini ya BDW terus pakai Ghost ya biar nggak kena UAV gitu loh sama musuh ya kan terus kita pakai hardline ya pakai hardline biar poinnya lebih banyak gitu yang kita dapat jadi kita bisa dapetin score strike lebih cepat gitu loh bro oke dan sebenarnya sih kalau kalian main domination tuh kayak harus pakai persistent gitu-gitu ya biar apa dapat titol dengan mudah kalau mati kita nggak perlu ngulang lagi gitu kan tapi kalau lu main pakai senjata PDW mode-mode update raster kayak MSMC gitu ya Wah susah jangan-jangan-jangan lu pakai persistence lu pakai persis pasti mati ya oke selanjutnya kalian bisa ngelihat ya ini settingan settingan lagi attachment MSM COC ya kadang aja juga pakai MSMC nah ini Ocha suka pakai taugness dan lightweight dan dead silence ya sebenarnya itu tergantung kondisi kalian ya tergantung role kalian kalau misalnya kalian orangnya tuh nggak gampang mati gitu loh ya suka nge-clutch gitu Ocha saranin kalian ngambil ini Vulture dia tuh kalau habis bunuh musuh bisa ngambil ammo jadi kamu kalian terisi terus apalagi dengan senjata MSMC ya kan MSMC pelurunya dikit banget asli kalau kalian udah bunuh beberapa musuh misalnya udah bunuh empat lima musuh pasti peluru kalian mungkin udah mau habis lu atau udah bisa bisa jadi udah abis ya kan tergantung kondisi kalian aja jadi kurang apa lagi Hah ya udah ocak kasih ya nih kalau attachment sniper OC Ocha pakai stok Ocha pakai suppressor Ocha pakai FMJ kenapa Ocha pakai suppressor ya karena kalau sniper itu ya ya sensitif gitu loh orang kayak pengen harus bunuh sniper dulu misalnya tim musuh ada sniper gitu ya karena kalau sniper udah udah mati itu kayak berasa lega aja gitu jadi makanya Ocha harus pakai suppressor gitu loh biar tidak diincir banget jadi nggak kedengeran banget nggak kelihatan di map juga ya terus pakai stok nah FMJ ini penetration ya jadi bisa nembus gitu ya kalau kalian masih belum tahu gitu ya rumah kayu gitu yang di firing range itu bisa kalian tembus ya tembak-tembak aja tuh kalau musuhnya ada di belakang kayu kayak gitu kalau kalian musuh kalian tuh mati pasti sama kalian Oke bro terus step 25-25 Ocha pakai four grip big draw FMJ ya kalau senjata air udah kalian itu kayak harus pakai FMJ ya ya buat nembus-nembusin ya itu sangat berguna banget bro oke dan kalau ulti Ocha lebih suka pakai war machine ya tapi ya sebenarnya war machine juga harus belajar juga ya jangan sampai kena kalian sendiri ntar kalian mati malah oke ya berapa lagi bro jadi penjelasan Ocha tentang attachment dan apapun itu ya tentang perks itu udah selesai ya jadi kita sekarang bakal mau nyoba main main sama siapa ya coba kita main sama Koko Adi mau nggak dia diajak ya coba kita coba anjoy main gak di ajak siapa lagi di bari online coba yuk ada yang koko-koko ada nih dewa sniper yang kemarin habis nge-clutch tuh yang lawan remote ya koin anjir wadaw wadaw didew masuk sini masuk abang-abangku semuanya asli yang doang yang capture eh aku jaga itu oke di yang lain nih di sebuah ini selalu di set kagak di capture bener-bener orang-orang ya malah nyari oh enggak deh udah pindah ya Oh no sekarang aku oke maju-maju maju guys capture capture yo 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 semuanya pindah cu lu jangan cari kew loy woi dengerin woi ngerin woi gue udah ga landi dua ya 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 waduh waduh nesni siapa yang kasih shotnya mati lagi mana sniper lu dih oke oke ini udah kemana di oke 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 website mereka iya abis ini baru bis kita ya mati gua anjir ini guldi guldi mana lagi ya mati gua pindah z ni ya yaựол ainen wanjir waktu kabur kubur Nino kasih aja kali ini ya wanjir kendini satu iya anjir Aduh nih cafe pindahnya ke market pindah 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 nah sini nih ayo guys ayo guys nice kuih ayo Oh susah jangan ngumpul banget anjir kagak ada trofi lagi ayo dikit lagi tujuh eh loh 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 kok mati aduh deh telepon ternyata bro makanya mati aduh maaf-maaf ya nggak kayak gini lagi deh asli deh beneran deh enggak bohong bro serius tapi nggak tahu kalau jadian lagi soalnya kalau ditelepon automati rekortannya jadi ya udah ya nih kalau kalian mau lihat riset loce nih ya bro cek kasih tahu nih 123 tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat oke oke ya udah ya kalian udah lihat kan ya udah oke jadi ya ada sama bedrat di pamit dulu bermanfaasih yang udah menonton Jangan lupa aktifkan loncengnya ya biar nanti kalian dapat notif dari oce kalau upload video oke Yaudah, dadah semuanya See you, next I'm so fucking grateful for my